Dul Jailani dan Tisa Biyani diketahui sudah menjalin hubungan jalan tahun ketiga. Meski terbilang masih muda, namun Dul dan Tisa sama-sama sudah serius. Keduanya juga tak menampik jika harus menikah muda. Belum lama ini, Tisa dan Dul diudang menjadi bintang tamu podcast yang dibawakan oleh pras teguh. Selain membahas karir dan keluarga, tentu masalah asmara keduanya juga tak luput dari rasa ingin tahu sang host. Meski tak membatasi karir Tisa, namun ada beberapa batasan yang diterapkan oleh keduanya. Dul melarang pemain KKN desa penari ini beradikan ciuman. Ketika ditanya kenapa, adik Al Ghazali ini bilang agar sang kekasih tetap sopan. Bukan marah atau merasa dikekang, Tisa ternyata juga setuju dengan prinsip kekasihnya. Sebenarnya, ia pun sudah menolak film dengan adegan terlalu mesra bahkan kissing. Meski tak dilarang Dul. Ana boleh sombong gak, Ana? Boleh, 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 boleh. Ya mungkin malam ini ya, mungkin kalau Ana boleh sombong nih. Ada seribu wanita mungkin yang mau tidur di samping gue. Dewasa sih. Lo merasa begitu? Itu yang bikin aku suka sama dia, tenang. Ya tahu sendirilah kak, anak jaman sekarang, apalagi seusia Dul gitu kan. Kak Pras pasti lebih pengalaman lah. Biasanya kan ngomong dengan segala kegebu-gebuannya mereka, dengan impian-impiannya mereka, dengan apa sih yang mereka capai di 3 tahun yang akan datang. Dengan barang branded-nya gitu ya. Kalau itu sih mungkin, terserah ya gitu. Tapi, kadang kan masih umur segitu tuh biasanya menggebu-gebu-nya tuh banget-bangetan. Nah, Dul tuh gak ada. Justru aku mencari laki-laki tuh yang biasa aja gitu. Kalau aku sih, apa ya, ya mungkin sama seperti keluarga pada umumnya gitu. Mereka tuh, walaupun mungkin kita ngeliat, nama besarnya dari ayah dan ibunya Dul, segala macem itu. Tapi, kalau yang aku liat dari mereka semua, keluarganya, mereka tuh memandang aku ya sama, walaupun aku orang baru ya di kehidupannya dia, tapi sangat-sangat, apa ya, merespon banget kehadiran aku tuh dengan baik gitu. Dengan sering ngajak jalan, terus sering ngobrol juga sama bunda, sama ayah juga sekarang, juga Alhamdulillah lagi sering ngobrol, lagi sering cerita segala macem. Jadi, menurut aku, apa yang terlihat di konten Youtube, kamera, mungkin tuh, sebenarnya tuh jauh lebih berarti gitu, daripada yang ada di konten. Gak, menurut gue sekarang banyak cewek yang sebenarnya gak murahan. Tapi karena, karena dia terlihat, di bidang pekerjaannya murahan. Iya, setuju gue. Jadi akhirnya jadi image-nya jadi murahan. Iya, iya, iya. Padahal dia sendiri juga tidak menganggap gue tidak murahan. Tapi framing-nya murahan. Iya, iya, iya. Dan ini tidak mau terjadi dengan Tisa. Iya, gak munafik lebih kejaim. Iya, iya, iya. Lebih kejaim. Jaga image. Aku jangan loh gitu. Iya, iya, iya. Setuju gue. Dan lu juga setuju dengan itu, Tisa? Setuju. Tapi sebenarnya, tanpa dul bilang seperti itu, itu dari diri aku pribadi, memang tidak mau gitu, melakukan hal-hal yang kayak, maaf mungkin kissing scene, atau ya hal-hal yang di film kan sekarang, banyak tuh adegan-adegan seperti itu gitu. Jadi salah satunya mungkin, apa namanya, diingetin dul, diingetin mama, diingetin keluarga juga sih gitu. Pernah sekali kecolongan.